Intro Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada para operator dan para dewan guru di seluruh Indonesia hari ini terliris aplikasi rapot kurikulum merdeka untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasinya silahkan kunjungi saja link berikut link untuk download aplikasi kalau untuk jenjang SD itu silahkan teman-teman kunjungi di link SD di resmen.go.id, kemudian SMP, SMA, Resin, dan SMK atau langsung ke websitenya pmpk.go.id nah sebenarnya aplikasi ini saya sudah punya download dari pengembang Pak Pasek dari SMA Negeri 2 Amalapura, Bali ini adalah salah satu pengembang aplikasi Dapodik dan pengembang Erapod cuman disini ini masih ada logo Pak Paseknya ya nah kemudian aplikasi ini juga sama konsepnya seperti yang sudah kami coba ini nah setelah teman-teman download nanti aplikasinya di ekstrak dalam bentuk ini di ekstrak nah disini ada beberapa panduan ada manual admin, kemudian manual guru manual siswa, kemudian ada panduan instalasi kemudian ada penjelasan singkat, kemudian era pot nah untuk instalasinya ini kita song saja Bapak Ibu coba kita klik kanan kita run oke ini kita lanjutkan ini kita setujui gue lanjutkan lanjutkan lagi kita pasang oke sambil kita tunggu jika proses instalasi sudah selesai maka Bapak Ibu akan diarahkan di kolom link ini disini kita akan merekistrasi aplikasi Erapod dengan menggunakan dua cara yang pertama dengan cara online jadi secara peradapodik Bapak Ibu harus terkoneksi di internet hal ini dilakukan untuk supaya akun yang didapatkan Bapak Ibu itu terdaftar di penggunaan Erapod Kementerian Pendidikan Direkturat SMA kemudian jika misalnya nanti proses registrasi ini dilakukan tanpa online ini user yang kita gunakan atau user login yang kita gunakan itu dan passwordnya tidak akan digunakan untuk pendaptar di Kementerian Pendidikan jadi teman-teman jika nantinya kita login menggunakan ini kita harus registrasinya secara online nah ini tampilan awal rapotnya nanti seperti ini ini sebenarnya hampir sama dengan rapot yang dirilis oleh Pak Pasek kemudian ini ada halaman login tampilan login kemudian ada panduan penggunaan administrator oke teman-teman kita coba registrasi aplikasinya nah disini teman-teman mengisi MPSN sekolah ya dan pulang benar nama sekolahnya SMA berarti setia oke untuk login admin disini kita gunakan email ya ini emailnya email disini kita gunakan misalnya oke ini ini passwordnya oke ini kita isi kemudian melengkap admin ini susus undut oke kita oke setelah kita isi ini baru kita klik kirim data dan simpan oke sementara menunggu registrasi oke teman-teman kita sudah berhasil registrasi kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat atau login ya ini hampir sama dengan aplikasi ada eropod yang ini ya yang punya pak nyoman pasek salah satu pengembang eropod dan pengembang dapodic ya setelah kita login disini kita masukkan password yang kita ikan tadi ini teman-teman ini nama saya oke sudah ini hampir sama formatnya ini hampir sama dengan yang ini ini adalah tampilan rapot untuk yang dari salah satu pengembang eropodnya ini resmi rilis dari kementerian dan setelah kita lihat ini ada beberapa tampilan baru ya disini ada dashboard webservice dapodic ambil data dapodic kemudian data user data master dapodic kemudian ini ada cek penilaian teman-teman disini untuk mengambil data silahkan kita klik ini webservice dapodic ya oke sekian dulu teman-teman untuk proses registrasi aplikasi aplikasi eropod kurikulum merdeka untuk SMA SMP dan jenjang SD serta SMK untuk video selanjutnya bagaimana cara melingkan aplikasi eropod kurikulum merdeka dengan terima kasih telah menonton